Baik Pak, di sini memperkenalkan diri Yawro, nama saya Radisa Genki Mubarok, dari Universitas Papua Lampilotor, Serpong, mahasiswi, semester 7, FKU BAPTKM. Di sini saya izin melakukan wawancara sekaligus observasi kelas untuk pemenuhan tugas akhir penelitian rinduan keras. Di sini dengan Bapak Genki Mawan, selaku guru dari mata pelajaran PAN, yang baik sama mahasiswi, di sini melakukan wawancaraan dengan Bapak, boleh? Ya, silakan. Di sini saya ingin mempertahankan sebutan metode, media, dan model pembelajaran sekaligus masalah dan solusinya. Sejauh mana materi yang sudah Bapak belajar dan Bapak sampaikan kepada murid-murid? Sejauh mana? Ini baru sebagian ya, kebetulan ini sekarang di bulan November 2022, kurang lebih 4 bulan, kurang lebih 3 sampai 4 minggu lagi, itu Desember, kita melaksanakan sub-materi tes. Kebetulan kan di KM ya, implementasi kurung-kurung merdeka, itu ada ujian sumatif untuk kelas 7, karena kan di KM. Kalau sejauh mana, ini baru sebagian yang saya berikan, karena kan masih ada 3 sampai 4 minggu lagi menjelang ujian di bulan Desember. Lalu adukah masalah atau kandala yang terjadi saat penerbangan materi, Pak? Masalah atau kandala penyangkaian materi itu, yang paling banyak itu siswa kurang menerima, atau sulit untuk menerima materi pelajaran dari guru. Untuk model pembelajaran yang Bapak menggunakan apa ya? Model pembelajarannya? Contohnya ada? Mungkin model pembelajaran drama, diskusi, dan lainnya? Nah iya, model ceramah dan diskusi itu sudah dilaksanakan. Kalau ceramah itu kan saya yang bicara, murid, siswa mendengarkan, itu hanya satu arah. Walaupun ada dua arah, nanti begitu di akhir materi, siswa saya persilakan untuk bertanya. Itu yang pertama, metode ceramah. Kalau yang metode diskusi, berarti sudah terdentu kelompok. Siswa ada kelompok kerjanya atau kelompok belajarnya di dalam kelas. Untuk media pembelajarannya, apa saja yang mau pembelajarannya? Media-nya, contohnya? Mungkin video, video, atau audio. Buku, ya video, ya juga. Kalau buku itu kita pakai yang dari Kandikbud ya. Buku yang IKM. Kalau siswa tidak punya, ya saya suruh download. Itu ada di atasnya. web dari Kandikbud juga. Terus, kalau untuk tambahannya, kita pakai LKS. LKS itu sudah kumpulan di model-model kecil dari materi 1, materi 2, dan seharusnya. Jadi ada modul yang kita beli dari Penerbit. Kita cocokkan dengan materi yang disampaikan. Untuk mencocok, ya sudah. Kita pakainya modul dari Penerbit atau S. Kalau untuk video, pada kadang kita, pada kadang saya menyetel video, video pembelajaran misalnya untuk penyampaian materi keberagaman, kebenekaan, pesan moralnya juga harus ada. LKS itu. Lalu untuk proses peralian korea keberagaman, pesan moralnya, pesan moralnya, pesan moralnya, pesan moralnya, pesan moralnya, pesan moralnya, pesan moralnya. Berdikus berdiskusi musyawarah antar kelompok sendiri, kemudian musyawarah diskusi dengan antar kelompok lainnya. Dan kebetulan siswa juga setelah diskusi, setelah diberikan tugas, melalui kelompok siswa saya suruh maju mematalkan dan mempresentasikan hasil pekerjaannya yang diberikan. Untuk peningkatan dari program model pembelajaran tersebut, seperti yang tadi bahkan saya sebutkan, siswa jadi lebih kecayaan diri dan lebih mengalami materi. Lalu, untuk penurunannya, adakah lebih alami alusiswa? Penurunan. Kalau penurunan, sebetulnya tidak ada. Itu hanya antusiasi musyawah saja. Jadi, siswa lebih persenangan. Lebih, apa ya, lebih menjalin komunikasi antar teman. Kalau begitu, saya izin menyampaikan satu pertanyaan terakhir ini, Pak. Kira-kira sejauh ini, sudah berapa kali, Bapak melakukan perubahan atau pergantian model pembelajaran? Pergantian model pembelajaran. Sudah berulang kali. Yang pertama itu, penyampaian materi saya lakukan dengan model ceramah. Jadi, saya ceramah, saya cerita, saya memaparkan itu saya dulu. Setelah selesai, barulah saya dintu kelompok. Kelompok kecil, mungkin 4-5 orang, maksimal 6 orang. Maksimal 6 orang. Kemudian, saya beri tugas. Selesai. Saya suruh presentasikan. Kemudian, siswa yang lainnya menanggapi. Kemudian, tanggapan tersebut didiskusikan kembali. Jadi, begitu ada hasil diskusi. Hasil diskusi tersebut, kita diskusikan kembali. Itu di evaluasi nantinya hasilnya apakah sesuai atau tidak. Yang penting, siswa tidak vakum. Siswa ada pendapat sendiri. Yang siswa A pendapatnya apa, siswa B pendapatnya apa, berbeda-beda. Tapi, kita cari titik persamaannya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Untuk berikutnya, saya ingin melakukan wawancara sebagus observasi kas bersama siswanya. Oke, silakan. Kalau mau, lihat dulu boleh. Ini kebetulan, mau ada kawalik dilaksanakan besok. Ini siswa sedang, apa ya, sedang-sirahat ini sekarang. Sedang-sirahat. Terima kasih, Assalamualaikum.